Aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Lee Seung Gi kembali menyapa penggemar melalui konser di Istora Senayan, Jakarta bertajuk The Dreamers Dream Chapter 2. Dalam konsernya, Lee Seung Gi merasa senang berada di Indonesia karena mengobati rasa rindu terhadap para penggemarnya yaitu Iron. Para pecinta drama Korea atau Drakor pasti sudah tidak asing dengan sosok tampan bernama Lee Seung Gi. Bintang muda bertalenta ini bermain di film Vagabond dan Sabtu malam 24 Juni ia menggelar konser di Istora Senayan, Jakarta. Ini merupakan konser tunggal pertama Lee Seung Gi di Indonesia bertajuk The Dreamers Dream Chapter 2 yang ditunggu-tunggu oleh Iron yaitu istilah untuk para penggemar Lee Seung Gi. Tampil rapi dengan jas berwarna biru langit, Seung Gi naik ke atas panggung dan langsung disambut histeris penonton dengan sorotan lampu stik hijau. Seung Gi membawakan 16 lagu, mampu menghipnotis setiap sudut Istora Senayan, terutama saat membawakan lagu andalanya yang berjudul Delete. Di atas panggung, aktor multitalenta ini menceritakan betapa senangnya bisa menyapa kembali para penggemar di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ia mengaku pernah mengunjungi sejumlah tempat di Yogyakarta untuk syuting Freddy Show berjudul Together. Menurut Seung Gi, penggemar asal Indonesia tak pernah gagal mengobati rasa rindunya terhadap tanah air. Memang antusias Iron tak perlu diragukan lagi. Mereka sudah mengular di kawasan Istora sejak siang, berjam-jam sebelum konser dimulai. Banyak dari mereka berasal dari luar Jakarta. Yang ditunggu sih pengen ngeliat langsung dianya nyanyi, udah gitu ya pengen denger langsung kan kalau sama ini kan mungkin liatnya cuma di TV, di Youtube gitu kan. Sekarang pengen liat langsung denger suaranya secara langsung karena emang yang aku tahu juga aslinya tuh suaranya emang bagus banget gitu. Dia sebenarnya penyanyi yang sangat bagus. Excited sih, lebih kayak excited sih. Karena aku udah lama ngikutin dramanya jadi kayak senang aja gitu denger dia mau konser di Jakarta. Sejak kuliah, oh pas dramanya yang Gumiho itu yang sama si In Min Ah ya. Dari 2015 sih kalau aku, dari SMP. Sebelum mengakhiri konser, Sun Ji membocorkan sebuah proyek bahwa ia sedang bersiap merilis album baru dalam rangka merayakan 20 tahun debutnya dalam industri hiburan. Sun Ji pun berharap di tahun depan dia akan kembali ke Indonesia untuk menyapa penggembarnya lewat konser atau promosi album perayaan 20 tahun tersebut. Dari Jakarta, Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara, Mewartaga. Kami, 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 Kami